Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita pada tahap perakitan masin arumanis di gerobak ya Yang pertama yaitu Namun sebelum saya melanjutkan video saya Bagi yang baru nongkrong di channel saya Terlebih dahulu jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya Untuk mendukung perkembangan channel saya ini Bagi yang sudah mendukung perkembangan channel saya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Oke selanjutnya yaitu Ini ya pemasangan rangka mesin ini Rangka mesin mini ke gerobak ya Ke gerobak Caranya mudah sekali disini sudah saya setting tinggal di rakit-rakit Untuk yang pinggir sini ada sengnya ya Ini untuk menjaga agar siapa tahu saja ya Apinya sampai ke bawah sehingga menghanguskan ini Tutup grip-lagnya Jadi yang sebelah sini yang dekat dengan api Oke seperti ini tinggal kita masukkan dan disini ada setelan untuk penguncinya Rangkanya seperti ini Jika Anda punya rangka seperti ini Ini bisa dipasang dimana saja ya Di gerobak Anda juga bisa Di kanan kiri ada kubingan penguncian Oke kita lanjut pemasangannya Oke guys pemasangan rangka mini ke gerobak motor selesai ya Jadi disini antara ini rangka gerobak ya Jadi ini rangka gerobak nanti tempatnya lagi disini Ini kita kunci dengan rangka mininya ya Jadi rangka mini ini langsung dibaut Kanan kiri tujuannya untuk memperkecil getaran ketika mesin berputar ya Jadi agar tidak berisik getarannya Jadi selain yang di atas ini Yang disini ya Yang di atas ini kita kunci Ini ada kuncinya Kanan kiri kita kunci Yang nempel di bawah pun juga Kita kunci Kita berdirikan mesinnya Seperti ini ya Mesin sudah terpasang Selanjutnya perkabelan Nah disini perkabelannya mudah sekali ya Untuk mesin produksi Mansurin Tutorial Ini ada 4 kabel 4 kabel nanti diberi tanda ya Yang beli dari mesin saya Kalau dia ngerakit sendiri Yang dua adalah kabel ke dinamo ya Yang dua kabel Menuju dinamo Dan sudah dikasih warna yang berbeda Merah sama hitam Berarti merah Negatif Merah positif Hitam negatif Dan ini yang dari dinamo Sudah saya kasih kabel juga Yang warnanya sama ya Jadi penyambungannya nanti tinggal disambungkan saja Ini Kabel yang dari dinamo ini Nanti perputarannya ke arah sini ya Jadi perputarannya ke arah kiri Menyesuaikan kipas Yang ada di tungkunya Kalau pipasnya kebalik Berarti kabel yang dari dinamo tinggal dibalik saja ya Biar arah berputarnya nanti terbalik Kalau ini putarannya ke kiri Berlawanan dengan jarum jam Dan dua kabel berikutnya Yaitu kabel menuju ke agi ya Kabel menuju ke agi Selanjutnya perkabelannya Nah dulu kita pasang Akinya dulu Kita siapkan aginya Perkabelan juga finishing ya Perkabelan finishing Kabelnya seperti ini Ini ada empat kabel Yang dua ke agi Yang dua ke dinamo Dan aginya ditutup permanen ya Akinya ditutup permanen maksudnya Nggak dibuka-buka lagi Karena menggunakan agi kering Jadi tidak perlu Cek-cek air aginya Ini ada pintunya Untuk yang masih promo ini ya Nanti disini ada pintunya juga Untuk agi ya Nanti tapi mesin berikutnya Mesin berikutnya ini agak dutupnya ya Dengan harga yang berbeda tentunya Dan disini bisa dimanfaatkan Untuk perbekalan ya Biasanya yang dulu itu Yang sini tidak bermanfaat ya Ini lebih lebar Lebih lebar Lebih luas Oke Kita tes Perputarannya Disini ada tombol ya Ini harus ditekan dulu ya Tombolnya ya Tombol saklarnya ini harus ditekan dulu Karena ini untuk nyambung aginya Avometer Volometer Sudah menyala 12,8 volt Kita nyalakan Selanjutnya pasang kotak Pasang loyang Siap untuk dites mesinnya Oke kita pasang dulu Kemasangan kotak Selesai ya Kotak selesai Telang sudah dipasang Bentuknya seperti ini ya Kayak Kanten burung darah Selanjutnya loyangnya dipasang Dan dites Loyang sudah terpasang ya Loyangnya sudah terpasang Tinggal Tes Tes putarannya ini Goyang apa enggak Mantap Tes tunduk Selanjutnya Tes Tes Dengan Empat kipas Ini adalah tungku Mini saya Dengan menggunakan Empat kipas Kita tes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata Kering ya Kering kerontang ya Manis bos Oke inilah hasil dari mesin produksi Mansurin tutorial udah dites dan akan kita tes lagi di sekolahnya kita tes sambil jualan kita tes sambil jualan mesinnya seperti ini seperti ini ya mesinnya ya robot motornya Oke terima kasih telah nongkrong di channel saya dan kemana-mana ikuti perjalanan saya terus di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya